Mahfudmet, Syekh Ali Jaber selama ini aktif bantu pemerintah. Pendakwah Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Lampung. Menkopol Hauka Mahfudmet mengatakan Syekh Ali Jaber banyak membantu pemerintah. Syekh Ali Jaber adalah ulama yang banyak membantu pemerintah dalam Amar Makruf Nahim Munkar dalam kerangka Islam Rahmatan Lil Alamin Islam sebagai rahmat dan sumber kedamaian di dunia. Islam wasatiyah, kata Mahfud dalam keterangan, Minggu, tanggal 13 September 2020. Syekh Ali Jaber menurut Mahfud selama ini membantu pemerintah menyadarkan masyarakat terkait antisipasi penyebaran virus corona. Selain itu, Mahfud mengatakan Syekh Ali Jaber banyak membantu pemerintah sejak era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi saat ini. Selama ini beliau selalu berdakwah sekaligus membantu Satgas COVID-19 dan BNPB untuk menyadarkan umat agar melakukan sholat di rumah pada awal-awal peristiwa corona. Jadi Syekh Ali Jaber adalah ulama yang aktif membantu pemerintah yang bahkan pernah bercerama dan berbuka puasa bersama Presiden Jokowi Dodo, Presiden SBY, dan pimpinan lembaga negara lainnya. Ujar Mahfud Mahfud menyatakan pelaku penusukan Syekh Ali Jaber merupakan musuh perdamaian dan kesatuan. Dia meminta pelaku penusukan ditangani dan diadili secara terbuka demi membongkar jaringan yang ada di belakangnya. Pelaku penusukan adalah musuh kedamaian dan perusaha kebersatuan yang memusi ulama sehingga harus diadili secara fair dan terbuka serta dibongkar jaringan-jaringannya yang mungkin ada di belakangnya, ucap Mahfud. Pemerintah, kata Mahfud, menjamin kebebasan ulama dalam berdakwah. Mahfud memerintahkan aparat keamanan menjaga ulama yang berdakwah. Pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah Amar Makruf Nahim Munkar dan saya menginstruksikan agar semua aparat menjamin keamanan kepada para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti. Protokol Kesehatan di Era COVID-19 Imbuhnya Sebelumnya, Syekh Ali Jaber mengungkap detik-detik dia ditusuk orang tak dikenal di Lampung. Dia mengalami luka di tangan sebelah kanan. Syekh Ali Jaber mengatakan, ketika tahu ada orang datang dan akan mencelakai dirinya, dia langsung mengangkat tangan untuk menutupi bagian leher. Lalu, pisau yang dibawa pelaku menusuk lengannya. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan. Saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada dan tusukan cukup keras cukup kuat sampai separuh pisau masuk ke dalam. Cukup dalam, kata Syekh Ali Jaber dalam video yang diunggah di akun YouTube Syekh Ali Jaber. Minggu, 13.9. Pelaku menusukan telah diamankan. Polisi melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan saksi. Untuk situasi saat ini sudah bisa dikendalikan dan dalam keadaan stabil. Dan Syekh tidak mengalami keadaan yang parah. Pelaku juga sudah bisa kita amankan. Ujar Kabit Humas Polda Lampung Kombes Zahawani Pandra Arsyad saat dihubungi. Minggu, 13.9. 13.9. Terima kasih. 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 Terima kasih.